Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air Kali ini berita datang dari Gatot Nurmantio yang pernah menagih hutang 1,5 triliun rupiah ke Jokowi Saksinya adalah Jusuf Kala Gatot Nurmantio mengungkap dinamika proses dia diganti oleh Marsikal Hadi Cahyonto sebagai Panglima TNI Gatot mengatakan begitu tahu Presiden Jokowi mengirimkan surat calon tunggal Marsikal Hadi ke DPR sebagai penggantinya Gatot menemui Jokowi di Istana Bogor Dalam pertemuan itu, Gatot menagih hutang ke Jokowi soal kewajiban pemerintah 1,5 triliun rupiah kepada TNI Saksinya ada kok saat itu, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kala Gimana ya momen itu terjadi dan kenapa sih bisa pemerintah berhutang kepada TNI sampai 1,5 triliun rupiah? Nah, begini kisah Gatot saat dinamika pergantian panglima TNI di zamannya Gatot menceritakan soal dia menagi Presiden Jokowi Perihal hutang pemerintah kepada TNI dalam sebuah wawancara khusus Majalah Forum Keadilan Edisi Oktober 2021 Mantan Pangkos terat itu mengatakan Langsung saja nembak Jokowi agar pemerintah menyelesaikan hutang tersebut Begitu dia tahu Presiden mengajukan Marsikal Hadi Cahyonto sebagai calon panglima TNI Kalau tidak segera dilunasi, maka TNI akan kekurangan anggaran Dia juga mengatakan pertemuan di Istana Bogor itu ada saksinya Yaitu Jusuf Kala Ada Pak JK di situ Saya sampaikan, Pak Presiden, saya berterima kasih Sudah diberi kesempatan sebagai panglima TNI selama 2 tahun lebih Dan Bapak sudah mengajukan Pak Hadi sebagai pengganti saya Saya hanya menyampaikan bahwa pemerintah berhutang kepada TNI 1,5 triliun rupiah Mohon dilengkapi, kalau tidak Ada anggaran-anggaran yang terpakai untuk ini Kata Gatot menceritakan momen tersebut Gatot juga menjelaskan hutang tersebut adalah untuk membiayai operasional operasi penyekatan Marawi Gatot juga menjelaskan operasi ini menjegah pelarian dari Filipina Selatan masuk ke Indonesia Selain menegi hutang terliunan itu, Gatot juga meminta kepada Presiden Jokowi Untuk segera melantik Marsikal Hadi Cahyonto sebagai panglima TNI Gatot juga tidak ingin berlama-lama pelantikan panglima TNI penggantinya itu Sebab belajar dari pengalaman ketika ia menggantikan Jenderal Muldoko Sebagai panglima TNI, proses setelah terima jabatan dari Jenderal Muldoko kepadanya itu Bolor hampir satu bulan Oleh sebab itu, kata Gatot, dia juga langsung menyerah terimakan jabatan panglima TNI ke Marsikal Hadi Sehingga Marsikal Hadi pun dilantik oleh Presiden Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017 yang lalu Kemudian pagi harinya, Gatot memutuskan serah terima jabatan Pelantikan Marsikal TNI Hadi Cahyonto berdasarkan keputusan Presiden No. 83 TNI tahun 2017 Tertanggal 8 Desember 2017 Tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI Marsikal Hadi Cahyonto Sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia Dilanjutkan penyempatan tanda pangkat dan jabatan oleh Presiden RI Joko Widodo Kepada Marsikal TNI Hadi Cahyonto Ini berita datang dari mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Videonya viral, banting HP dihadapan Akbar Faisal Apa kagerangannya? Mantan panglima TNI Purnawiroan Gatot Nurmantio Tengah menceritakan tentang belan negara dan jati diri TNI Di tengah obrolannya dengan Akbar Faisal tersebut Gatot tiba-tiba membanting handphone miliknya Dilansir dari kanal Youtube Akbar Faisal Uncensored Pada Jumat 29 Oktober Gatot awalnya membahas jati diri TNI sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Dari ini kita turunkan lagi kepada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Bab 2 Pasal 2 tentang jati diri TNI yang pertama adalah Tentara Rakyat Begitu tuturnya Kemudian Gatot menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat Berjuang bersama rakyat serta untuk dan oleh rakyat Setelah itu Gatot mulai bicara tentang adanya pernyataan bahwa rakyat adalah milik Presiden Gatot kemudian membanting handphone miliknya Seraya menanyakan kepada Akbar apakah ia boleh membanting handphone tersebut Lalu Akbar menjawab boleh Bung Akbar ini handphone saya, saya banting boleh gak? Begitu tanyanya Gatot lalu memungut kembali handphone tersebut dengan bantuan Akbar Sambil berkata bahwa handphone tersebut adalah miliknya Selanjutnya suasana yang sempat tegang kembali mencair Setelah Gatot menyatakan hal itu hanya sebuah ilustrasi Dia bahkan berkelakar Menyebut bahwa handphone tersebut bukan handphone betulan Kemudian disambut oleh kelak tawa dari Akbar Faisal Gatot mengaku membanting handphone tersebut Untuk mencairkan suasana yang cukup tegang Ketika membahas tentang adanya pernyataan tersebut Kemudian Akbar menjelaskan bahwa ia tengah berupaya menerjemahkan pola pikir Dari seorang panglima terkait hal itu Gatot juga lalu menjelaskan Bahwa itulah yang akan terjadi apabila ada pemikiran Kalau rakyat adalah milik Presiden Karena itu artinya rakyat juga milik polisi Kehakiman dan juga tentara Dengan demikian menurut Gatot Rakyat berarti bisa dibuang Disakiti atau bahkan dibunuh kapanpun Ada hal yang penting Yang menyatakan adalah rakyat adalah milik Presiden Dalam Presiden Bunga Bar Ini HP saya Saya bantik Boleh gak? Boleh Karena milik saya kan? Iya Betul lah bahayanya Iya Paham saya Oke Itulah yang terjadi Karena berpikir bahwa rakyat milik Presiden Berarti rakyat juga milik polisi Rakyat juga milik kehakiman Rakyat juga milik tentara Berarti kapanpun dibuang Mau dicakiti Mau dibunuh Karena yang berdermas Itulah ya Nasib Jokowi di ujung tanduk Orang-orang meminta turun sebelum 2024 Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor satu tersebut di sosial media Bahkan tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topic Misalnya saja pada akun Adanto28 Mehebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan Misalnya Soal utang meroket BUMN rugi TWK pelemahan KPK Dana haji digunakan untuk infrastruktur Ekonomi anjlok PPN sembahku dan pendidikan Korupsi bertambah subur Pengangguran meningkat Meroketnya TKA dari China Ada pula akun dari Adian Diaksara Yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu Nyoblosnya 5 menit menderitanya bertahun-tahun Lontong-lontong dasar Begitu tulisnya Kemudian ada juga akun dari Awalkoy Yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta Tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah Tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan Ada rakyat makan susah Tapi sembahku mau dipajaki Begitu tulisnya Terima kasih telah menonton!